Intro Halo babe, selamat datang kembali di vlog gue. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Hari ini videonya akan berkisah mengenai hilangnya seorang anak yang hingga sekarang kasus kehilangannya ini masih belum terpecahkan. Ceritanya berawal pada tahun 1928 di mana serangkaian kejahatan untuk anak-anak memuncak di South California. Saat itu di sana sedang mengalami ledakan bisnis baik di bidang pertanian maupun di bidang hiburan. Masing-masing bisnis ini mendongkrak kota Los Angeles tumbuh menjadi kota metropolis yang dinamis. Dan di tengah latar belakang inilah terjadi serangkaian kasus penghilangan anak di Los Angeles dan Riverside County yang akan mengungkap kejahatan dari seorang petani kelahiran Saskatchewan, Canada. Kasus kejahatannya seiring dengan korupsi yang tengah meraja lela di dalam Departemen Kepolisian Los Angeles di mana nantinya akan membuka tutup sisi gelap kota yang dikenal sebagai City of Angel atau Kota Malaikat. Di tahun 1926, seorang remaja yang berusia 13 tahun bernama Sandford Clark dibawa dari Kanada ke Winefield, California oleh pamannya yang saat itu berusia 21 tahun bernama Gordon Stewart, Northcott. Dirinya dibawa untuk bekerja di peternakan ayam milik pria tersebut. Tanpa sepengetahuan keluarganya, ternyata Gordon menginginkan lebih dari sekedar tenaga kerja murah. Dan yang lebih buruk muncul ketika Gordon memulai serangkaian penghilangan anak dan ia memaksa keponakannya, Clark, untuk membantunya menjalankan kejahatan yang berbahaya. Pada tanggal 10 Maret tahun 1928, seorang anak kecil yang berusia 9 tahun bernama Walter Collins pergi menonton film di teater dekat rumahnya. Namun, hingga keesokan harinya, Walter tidak kunjung pulang. Ibunya, Christine Collins, pergi mencarinya. Oleh tetangganya, Walter terlihat terakhir kalinya tengah berada di sudut Pasadena dan North Avenue sekitar pukul 5 sore. Tetapi, setelah itu, dia menghilang. Christine segera menelpon polisi. Namun, polisi meminta agar Christine dapat menunggu selama 24 jam sejak kehilangan Walter sebelum akhirnya dapat dilaporkan sebagai anak hilang. Dua bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 16 Mei 1928, dua bersaudara laki-laki bernama Nelson dan Louis Winslow, masing-masing berusia 10 dan 12 tahun, dilaporkan hilang dari dekat rumah mereka di Pomona. Dan beberapa hari kemudian, orang tua mereka menerima surat aneh yang isinya mengatakan bahwa kedua anak laki-laki itu sedang menuju Meksiko untuk mencari peruntungan. Anehnya, salah satu teman pramuka mereka juga dilaporkan telah kabur untuk menjadi petani melon di sana. Belakangan, ketiganya diketahui telah dijemput oleh Gordon untuk bekerja di pertaniannya. Clark, ponakan dari Gordon menjelaskan bahwa cara pamannya membujuk anak-anak itu agar mau ikut dengannya adalah dengan memberitahu bahwa orang tua mereka telah mengalami kecelakaan dan Gordon dikirim untuk menjemput mereka. Gordon sengaja membawa dan menyuruh Clark untuk duduk di kursi belakang agar apabila ada anak laki-laki yang merasa ragu saat masuk ke dalam mobil, mereka akan menjadi yakin dan tidak merasa sendirian karena melihat ada anak kecil lainnya di dalam mobil itu. Mereka yang telah berhasil dibawa akan diperkerjakan selama berbulan-bulan dan selama itu juga mereka akan mengalami pelecehan dari Gordon hingga akhirnya dilenyapkan untuk selama-lamanya baik oleh Gordon maupun oleh ibunya Sarah Louis. Sementara itu, keluarga yang anak-anaknya telah hilang terpaksa berurusan dengan kepolisian Los Angeles yang dinilai tidak kompeten. Kepala polisi James Davis saat itu berada di bawah tekanan untuk bisa menyelesaikan kasus ini dengan cepat. Tetapi di waktu bersamaan juga didorong agar dapat mengalihkan perhatian publik dari skandal korupsi yang mereka buat sendiri sehingga membuat kondisi kepolisian menjadi buruk. Suatu hari mereka menerima laporan dari petugas Pombensin di daerah Glendale dan saksi lain yang mengaku telah melihat seorang anak laki-laki yang sudah tidak bernyawa duduk di jog belakang mobil milik pasangan kedua orang asing. Pasangan itu rupanya sempat berhenti di Pombensin untuk menanyakan arah menuju ke kantor polisi setempat dan kemudian mobil mereka melaju kencang keluar kota. Namun tidak ada satupun dari laporan tersebut yang mengarah pada bukti nyata. Dalam kasus hilangnya Walter kepolisian juga memfokuskan perhatian pada ayahnya yang saat itu tengah menjalani hukuman di penjara negara bagian Folsom karena perampokan. Ayah Walter percaya bahwa anaknya telah dilenyapkan sebagai balasan atas pelaporan pelanggarannya sendiri di penjara. Akibatnya polisi secara menyeluruh menyisir wilayah Danau Lincoln Park di dekat tempat hilangnya Walter Collins tetapi mereka juga tidak menemukan jejak anak itu. Saat jam terus berdetak Walter Collins masih belum muncul. Christine mulai merasa yakin bahwa putra kesayangannya telah diambil oleh orang lain. Akibatnya pihak berwenang Los Angeles mulai meluncurkan operasi pencarian dan penyelamatan. Meski sudah banyak catatan saksi mata yang terekam namun tidak ada satupun yang bisa memberikan petunjuk. Masalah ini pada akhirnya menyebabkan pihak berwenang mengalami kebuntuan yang berkelanjutan dalam melacak Walter. Meski berbulan-bulan telah berlalu Walter yang masih belum ditemukan tak lantas mematahkan semangat Christine untuk tetap melakukan pencarian atas putranya yang hilang. Pada bulan Agustus 1928 keajaiban terjadi. Christine Collins menerima kabar yang sangat baik. Ia mendapatkan kabar bahwa Walter berhasil ditemukan di daerah Decaup, Illinois. Setelah saling berkorespondensi dan bertukar foto Christine akhirnya setuju untuk membayarkan tiket kereta Walter pergi ke Los Angeles. Dalam pertemuannya yang seharusnya mengembirakan itu ekspresi Christine langsung berubah seketika begitu dia melihat wajah Walter. Pandangan pertama dengan naluri seorang ibu Christine tahu bahwa anak laki-laki yang berdiri di depannya bukanlah Walter putranya. Christine lantas menginformasikan hal tersebut kepada petugas polisi yang mengatur pertemuan itu yakni Kapten J.J. Jones. Namun menurut Jones perubahan wajah dan penampilan Walter disebabkan trauma yang dialaminya saat disekap. Namun alasan itu ditentang keras oleh Christine. Jones kemudian berusaha menenangkan Christine dengan memintanya untuk membawa Walter pulang sementara waktu dengan harapan cepat atau lambat Christine akan dapat menerimanya. Setelah tiga minggu tinggal di rumah yang sama Christine tetap yakin bahwa Walter bukanlah anak yang pernah dikandungnya selama sembilan bulan. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Christine kemudian bertekad untuk melaporkan masalah tersebut kepada polisi kembali dengan membawa catatan Gigi Walter sebagai bukti. Hal tersebut jelas membuat Jones tidak suka. Dia melihat Christine mencoba menodai reputasinya dan mempermalukan Departemen Kepolisian Los Angeles. Akibatnya, Jones bertindak dengan mengirimkan Christine ke rumah sakit jiwa untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dalam upaya menyadarkan Christine, dia dirawat dengan berbagai metode pengobatan dan diberikan obat-obatan yang tidak tepat. Setelah 10 hari berada di bangsal, Christine sekali lagi menerima kabar yang begitu membekas di hatinya. Anak yang mengaku sebagai Walter akhirnya membuat pengakuan bahwa dia bukanlah putra Christine. Nama aslinya adalah Arthur Hutchins Jr. Arthur mengatakan dia bermaksud untuk menyamar setelah mengetahui bahwa dia dan Walter memiliki kesamaan yang sangat signifikan. Penyamaran itu juga memungkinkan Arthur untuk mendapatkan tiket kereta api gratis ke Los Angeles untuk mewujudkan mimpinya pergi ke Hollywood dan bertemu bintang film terkenal. Kebenaran telah terbukti. Christine akhirnya dibebaskan dari bangsal psikiatri. Demi harga diri dan untuk menegakkan keadilan, Christine telah mengajukan gugatan terhadap Jones serta Departemen Kepolisian Los Angeles. Kasus ini kemudian dimenangkan oleh Christine dengan Jones didenda untuk membayar sejumlah uang kepadanya. Namun, uang tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Christine. Hidup harus terus berjalan. Berdoa dengan seribu satu harapan. Christine selalu berharap Walter akan kembali ke sisinya suatu hari nanti. Kasus Walter tidak pernah berakhir. Setelah penyelidikan demi penyelidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang, Walter akhirnya dipastikan menjadi salah satu korban dari Gordon. Hal ini diperkuat dengan penemuan sobekan pakaian Walter yang ditemukan di dalam kandang ayam milik Gordon. Namun, tubuh Walter bagaimanapun masih gagal untuk ditemukan. Setelah kejahatan mereka digali, Gordon dan ibunya Sarah Louie sempat melarikan diri ke Kanada. Pada tanggal 20 September tahun 1928, mereka akhirnya ditangkap di British Columbia. Dan kemudian mengakui kejahatan keji yang telah mereka lakukan. Keduanya mengaku telah melenyapkan masing-masing lima orang anak laki-laki. Namun, beberapa bulan mendatang, keduanya secara bergantian menarik kembali pernyataan mereka dan meralat pengakuan dengan mengatakan mereka telah melenyapkan sebanyak 20 orang anak laki-laki. Pada tanggal 8 Februari tahun 1930, Gordon Norcott dihukum karena kasus pembunuhan tingkat pertama untuk Winslow bersaudara dan seorang anak Meksiko yang tidak dikenal. Dan sebelum dihukum mati dengan hukuman gantung pada bulan Oktober tahun 1930, Gordon sempat bertemu dengan Christine Collins sekali lagi. Namun saat itu bukannya merasa bersalah. Gordon justru mengejek ibu yang tengah berduka tersebut. Dia mengaku tidak pernah sama sekali menyentuh Walter anaknya. Sementara ibunya Sarah Louis diberikan belas kasihan karena dia adalah seorang wanita dan hanya dijatuhi hukuman selama sehumur hidup di penjara St. Canton. Tetapi kemudian, dia menerima pembebasan awal dan kasusnya sendiri memudar menjadi ketidakjelasan. Meskipun ganjaran tampaknya telah diberikan kepada keluarga Norcott, namun keluarga anak laki-laki yang dilenyapkan oleh mereka tidak mendapatkan banyak penyelesaian. Salah satunya adalah putra dari Christine Collins, yaitu Walter Collins. Christine pun akhirnya melanjutkan hidup dengan menikah kembali, tetapi tidak pernah memiliki anak lagi. Sekalipun demikian, dia tetap melanjutkan pencariannya untuk menemukan Walter selama sisa hidupnya. Demikian vlog kali ini. Semoga video barusan dapat menghibur kalian semua ya. Terima kasih banyak untuk kalian yang telah menonton sampai akhir. Tetap dukung channel ini dengan klik like-nya, kemudian komen-komen, di-share yang banyak, dan pastinya jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya. Bye now!